makanya kalau dalam ilmu tasawwub itu gini dia buat walihan manusia sekarang itu tidur kalau mati baru bangun dari cara ilmu tasawwub itu anna sunyamun waidhamatu intabau mungkin ada yang mati itu lagi roh boleh sing hak tenan itu sujud di pengiran sing hak tenan itu subhanallah walhamdulillah sing hak tenan itu muni allahu abad ya zaman itu nyol jintaknya ngomong Amerika super power kenal presiden penting kenal menteri penting kenal TIEGD penting barang-barang sing corok akhirat gak mendesak nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimat Tuhan yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud sehingga kamu ketika hidup gak pernah makanya kata rasuah nanti kamu tahu ketika di akhirat sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu dibagi di dunia karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa Hai agen dunia kan WA penting HP terbaru penting babonan penting mutra penting ngomong terus berjuta-juta kalimat hanya karena kamu hidup saya mati pengerti kuka beda maka ilmu kamu itu setelah mati lagi ilmu terlambat nah pas ilmu terlambat itu Allah dukoh kalah apa alha kumut hadda zhurtumul Allah sobat alam suma kalah sekalala ta'alamuna ilmal yakin latarawun aljasim paskuya ilmu muwes bener gusti ternyata penting sujuden jenengan ternyata penting jenengan Allah pas roh pas wayang bun rokok kawas kecewa ya saya kita wayang bun rokok romes terlambat lana takwari saiki benerah roh pas wayang bun rokok donak rom terlambat pas roh wayang bun rokok sehingga ketika Allah melehna wang kafir melehna itu mencibir orang kafir kata Allah begini ini mungkin yang hafal Qur'an bisa dicek lagi jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat kamu lupakan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah sekarang kamu saya buka semua fakta hadit sekarang pandangan kamu tajam dulu di dunia bilang misalnya sek penting dugem penting narkoba penting maksiat penting kalau enggak gitu saya posit nanti di akhirat semua ini jadi problem artinya apa gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah tidak tahu pentingnya akhirat maka dengan hidup malah menjadi tidak maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua makanya paling 01 dan 02 sama benarnya gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu gara-gara tak tahu yang menjadi tidak tadi misalnya kamu fokusin misalnya Rukin jelalatan fokus untuk 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 ke Allah waktu ngarpe ke jengkang kesandung berarti gara-gara melihat menjadi tidak tidak tahu ya kira-kira seperti itu gara-gara fokus kamu jangan tertipu dengan hidup makanya saya itu orang yang paling fanatik karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting dan itu awal kamu terbelincir dari ancawa isabil jari jalan yang benih makanya tadi pepatahnya orang syufi apa anna sunyamun wairamatu manusia itu tidur kalau mati baru terus contoh kedua begini kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah bukan karena Allah anarkis atau keras memang secara akal pasti begitu saya sampai tak berbeda ini lihat contoh gampang-gampang saja tak wari logika kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok karena apa karena buta kan buta itu maknanya tidak tahu akibat tidak tahu nabrak tembok ya kan karena tidak karena tidak tahu nabrak tembok karena tidak tahu terjatuh di sungai karena tidak tahu terjatuh di jurang sekarang juga sama orang karena tidak tahu pentingnya agama tidak tahu pentingnya Allah kemudian dia fokus ke duniawi akhirnya ya nabrak tembok natizannya sama enggak saya ulang lagi ya orang buta karena tidak tahu nabrak tembok orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak untuk menjadi nabrak itu sarannya tidak tahu apa tahu bisa dua-duanya tidak tahu ya sebabnya nabrak fokus ke yang lain ya bisa maka enggak tahu ya sebab nabrak fokus ke yang lain juga sebab nah mata kita hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting sehingga kita lupa dari hal yang sehingga tadi kita mau minum kopi saja fokus sampai meninggalkan anak main sampai jah berarti minum kopinya tidak satu kebodohan tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa kebodohan ini simpat kamu jangan terlena oleh kehidupan apa nah kenapa terlena itu kaki-kaki nabrak ngelana nabi itu rata nabrak saya ini tak lata kita diwali tapi muka dimah kulon itu belum pernah saya pernah punya kakak wakil bupati punya teman gubernur teman gubernur banyak produk susu rawani mereka khawatir senang nabi itu pernah nabi itu juga pernah lewat gitu kemudian tonggok-tonggoknya nabi itu pas pulang bawa unta unta abang itu nabi melihat mungkin nol kemaskian ketik itu istilah dari pengiraan la tamudana ainaika ilhamah mata nabihi azwajam min bumzahrotal hayadid jadi misalnya kayak rogen misalnya wong lupa alpat lupa alpat pejabat wana singguka enaknya dah nak jadi wongun itu kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enaknya jadi wong itu lupa alpat tono singgukan tapi kita tetap keren tetap keren sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam direkam misalnya nanti ternyata yang numpah alpat misalnya misalnya yang numpah alpat tadi tetap di neraka kamu ya ikut di neraka karena dia menikmati alpat lali akhirat gue ya ngangen-ngangen kepengen seperti itu makanya poinnya sama tono bunro kobar terus ada orang sujud di musola melarat sujud gue gak pernah enak itu duang ibu padahal sujud itu yang menjadi orang masuk terus gue ditakok ini akhirat gue tau wongen-ngangen jadi wong sujud tapi dia tau wongen-ngangen mewang latih makanya latih melihat dunia aku juga misalnya di konco di pejabat kalau nanti keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering minat teman melihat bahwa dia pejabat karena saya takut saya melihat dia seorang mu'min yang sujud yang sholat saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat karena itu gak ada artinya saya sampai sekarang ingin saya melihat presiden orang yang mu'min sehingga saya harus surmat saya melihat bupati orang yang mu'min sehingga saya harus surmat melihat sampehannya wong sehingga mu'min malah gue jalalin parang ini sudah mu'min plus jadi saya ulang lagi makanya saya itu nanti kalau sampehan alim sudah kayak saya itu pasti gak bisa gak kagum sama sahabat sahabat itu apalagi rasulullah ya tentu sahabat dulu aja yang gampang didiru si Idina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Luluh siapa Al-Majusi Abu Luluh itu seorang Majusi dan Umar itu orang pendendam dia orang pendendam tapi tentu karena dia orang baik pendendamnya hal-hal yang baik coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam gak kira-kira sebagai manusia kan dendam itu tanyanya begini sama yang dia taruh sekarang orang dekat yang bunuh saya tadi siapa itu Abu Luluh Al-Majusi Hulamul Muhiro dia budaknya Muhiro Majusi ya Ya Umar dia sudah mau mati itu ngertikan gini sama si apal teknya Alhamdulillah Allah Ya Allah terima kasih sekali Ya Allah engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang gak pernah sujud kalau saja dia pernah sujud maka dia berat menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga artinya gini kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka aku tetap pedigusi soalnya sujudnya dia menjadikan gak berat masuk neraka selamat menikmati selamat menikmati